Rencana pembatasan sepeda motor di jalanan utama Ibu Kota, menuai kecaman. Pemprov bergeming dan tetap memulai uji coba pada 17 Desember mendatang. Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres, Post dan Logistik, Asperindo memprotes rencana Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah ruas jalan untuk sepeda motor. Mereka meminta keringanan agar proses pengiriman surat-penyurat di kawasan bisnis dan pemerintahan tetap lancar. Sehari-hari tidak kurang dari 15 ribu kurir di Jakarta. Bayangkan kalau itu dibatasi, akan terjadi pengangguran dan akan terganggu proses bisnis yang ada di Jakarta. Kalau Jakarta terganggu otomatis akan terpengaruh secara nasional. Mencari jalan atasi macet, Pemprov DKI Jakarta berencana menguji coba pembatasan kendaraan roda dua di jalur protokol. Uji coba pembatasan ruang gerak bagi sepeda motor ini akan dimulai 17 Desember di jalan MH Tamrin hingga jalan Medan Berdeka Barat. Dan akan diterapkan secara bertahap di seluruh Jakarta. Saya pikir masyarakat akan bisa menyesuaikan ya, dia ketika tahu di satu kawasan tidak ada lahan parkir gitu kan. Dia bisa parkir di tempat lain gitu ya, misalnya yang ada angkutan umumnya ya, dekat-dekat dengan halte busway misalnya. Sebutlah, dia bisa parkir di blok M misalnya kalau dia dari selatan. Kemudian dari blok M dia bisa menggunakan busway menuju ke Tamrin maupun Merdeka Barat. Meski hanya uji coba, pemerintah tetap akan memperlakukan pembatasan selama 24 jam setiap hari. Namun, sanksi bagi pelanggar baru akan dijatuhkan bila perda telah disahkan. Nah, mendemikian kita belum melakukan penindakan hukum. Yang mana setelah pemerintah menegaskan, menetapkan, diberlakukan. Baru aturan itu kan berlaku. Ini dikenakan pada semuanya. Tadi disampaikan, yang diperbolehkan hanya petugas kepolisian. Itu pun disampaikan. Kendaraannya juga kendaraan dinas. Selain untuk mengurangi angka kecelakaan, kebijakan ini ditempuh untuk meminimalisir perpindahan pengguna mobil ke sepeda motor. Perpindahan di prediksi marak terjadi jika kebijakan elektronik road pricing alias jalan berbayar elektronik mulai berlaku. Uji coba pembatasan sepeda motor akan dimulai 17 Desember mendatang di ruas jalan MH Tamrin Sudirman hingga Medan Merdeka Barat. Ruas ini dipilih karena angkutan umum Transjakarta telah beroperasi. Untuk mengakomodir penggunaan Transjakarta, pemerintah pun menyiapkan 12 lahan parkir yang tersebar di sekitar jalan ini. Seluruh lahan parkir nantinya dapat menampung sekitar 6.500 sepeda motor. Tak hanya itu, pengoperasian bus tingkat yang kini berada di bawah dinas pariwisata juga akan dialihkan ke PT Transjakarta. Saat ini, 8 bus tingkat yang ada hanya mengambil rute bundaran HI hingga Pasar Baru. Tapi nantinya bus akan menjangkau kawasan Senayan, Kota Tua hingga Taman Mini. Bus pun dapat digunakan sejak jam 5 pagi hingga 10 malam secara gratis. Wilman Latif, Tamagimalaya melaporkan untuk NET.